Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, Ibu, Ibu, selamat jumpa kembali dengan saya pada pertemuan kali ini mengenai pelatihan. Pada hari ini, pelatihan yang akan kami berikan adalah menindaklanjuti dari pelatihan yang lalu mengenai Google Drive di laptop kemarin ya, sudah selesai. Dan sebetulnya juga sudah kita lakukan pelatihan melalui handphone dengan Google Drive, tapi karena halangan sesuatu tidak bisa ter-record dengan baik. Maka kesempatan ini kami akan coba ulang mengenai record Google Drive, bagaimana caranya, tapi dengan laptop. Agak rumit sedikit memang. Dan kelihatannya langkahnya juga sedikit lebih banyak. Tapi sebelumnya kami akan menjawab pertanyaan dari pelatihan tempoh hari, yaitu dari Pak Padio mengenai, kita kan sudah melakukan share video melalui laptop ya. Lalu video tadi itu tersimpan dalam Google Drive kita atau saya dalam hal ini. Kemudian kita men-share kepada teman-teman, ini loh video yang ada di Google Drive saya, silahkan dilihat. Jadi akhirnya file itu tersimpan dalam Google Drive saya. Pertanyaan Pak Padio adalah, bisa enggak tidak cuma share file, tetapi share folder? Kata beliau nantinya, beliau punya folder, direncanakan foldernya KPI Pondok Kelapa, yang berisi pengumuman-pengumuman dan lain sebagainya, yang ditaruh oleh Pak Padio di dalam sebuah folder, katakanlah folder KPI Komisariat Pondok Kelapa. Setiap saat dapat di-edit oleh Pak Padio, ke dalam folder itu, pertanyaannya Pak beliau adalah, bisa enggak ini saya share kepada seluruh papers untuk bisa melihat pengumuman atau apapun saja yang berada di folder itu. Jadi teman-teman enggak usah mikir-mikir pengumuman itu disimpan di dalam handphone atau laptop. Kita enggak. Tidak berat, jadi laptop kita tidak berat. Jadi yang berat memang lalu jadi foldernya KPI Pondok Kelapa itu menjadi isinya lebih banyak. Ya diharapkan itu adalah tempat nyimpan pengumuman-pengumuman, pemberitahuan, pelatihan-pelatihan, recording apa saja. Bahkan foto-foto juga bisa disimpan di folder itu. Bagi folder gimana caranya? Bagi folder juga sama waktu kita membagi file video MP4 tadi itu ya, untuk OCT kemarin ya. Tapi kali ini yang dibagi bukan file MP4, tetapi adalah yang dibagi folder. Dan prosedurnya gampang sekali, tidak sulit folder itu di-share kepada teman-teman lain. Kita kasih linknya, dan mereka tinggal buka, dan setelah dibuka mereka melihat semua file yang ada di folder itu yang disimpan oleh KPI kita, itu bisa dilihat dengan mudah tanpa harus di-download dalam handphone kita. atau laptop kita. Itu idenya. Dan setelah itu, ternyata memang bisa, nanti mudah-mudahan bisa dilaksanakan. Baik, terima kasih. Itu soal men-share, bukan men-share file, tapi men-share folder. Tukup sederhana sebetulnya. Baik, kami mulai saja beberapa waktu yang lalu kami ceritakan mengenai share file di dalam folder, tetapi nge-share-nya maupun prosesnya semua memakai laptop. Jadi sekarang kok pakai handphone segala? Begini ceritanya, karena teman-teman mau membuat video yang teman-teman OJT tidak di-virtual, tidak di-zoom, di-zoom sih gampang ya, merekam di Zoom. Tapi ini adalah di lapangan, tatap muka itu, mau kita record, memakai handphone kita saja. Kita klik handphone kita record, sudah merecord. Mau berapa, ya tergantung kemampuan handphone kita, mau 5 menit, mau 10 menit, mau 15 menit, dan ternyata kebetulan handphone saya juga bisa merekam sampai 30 menit. Mungkin bisa 1 jam, tapi saya belum mencoba. Tergantung dari kapasitas handphone kita untuk menampung file tadi itu. Dan bisa kita beli memory card lagi tambah, masuk ke dalam handphone, itu bisa menampung banyak. Itu, masalahnya sekarang, hasil record tadi pagi, kita menggunakan handphone kita, dan dia akan disimpan di mana? Setiap kali kita membuat record itu, ditampung di galeri, kan? Kita bisa melihat dengan handphone kita di galeri. Oh, tadi yang saya ngerecord adalah ini. Baik, kita coba untuk melihat, melihat, membuka Google Drive di handphone. Maaf, saya coba buka handphone di sini. Coba buka handphone. Kita coba buka, oh, bukan. Maaf, ini. Kita share dulu ya. Kita share dulu ya. Tadi mana? terbalik ya. Ya, tuh. Kita buka zoom dulu. Oh, zoomnya kita sudah ada di dalam zoom ya. Kita buka zoom lagi. Kita buat attachment. Kita buat... Kita buat... Bagaimana ini? Kita buat share ya. Share-nya ini adalah... Screen. Kamera. Apa ya? Sekarangnya. Nah, ya. Baik, ini. Jadi, kita ini adalah sudah terhubung dengan handphone saya ini sudah masuk ke dalam laptop ini dan kita record ini. Sekarang, kita punya... pegang handphone ya. Kita pegang handphone. Seperti biasa, saya kira, ya. Tampilannya seperti ini. Belum tampil juga ya. Belum tampil ya. Kita ulangi lagi. Ya, kita coba berhubung dengan handphone saya masukkan dalam pelatihan ini. Seperti biasa, kita... Handphone kita seperti ini gambarnya ya. Kemudian kita ketik drive di atas itu ya. Di atas itu kita ketik drive. Kita ketik drive. Nah, ini kelihatan ada segitiga. Ini yang di bawah itu ya. Di tengah bawah ini. Ada segitiga. Ini adalah Google Drive. Aplikasi Google Drive. Kita pencet saja ini. Segitiga berwarna biru, kuning, hijau. Kita masuk ke dalam Google Drive-nya di handphone ini. Ini di handphone. Kebetulan ada beberapa file di situ. Sudah kelihatan di situ adalah pekerjaan saya memakai handphone, memakai Google Drive itu kelihatan di sini. Wah, kelihatan. Terus ada tanda plus. Kita akan memuat. Kita akan mengambil dokumen video yang tadi kita record di handphone ya. Ini ada plus di bawah kanan ini ya. Ada plus di bawah kanan ini. Di bawah kanan ini ada plus. Kita pencet plus-nya. Plus itu artinya apa? Menambah file untuk bisa masuk di dalam Google Drive kita. Google Drive kita yang di handphone ini ya sama dengan Google Drive yang ada di laptop kita. Kita pencet plus ya. Coba lihat. Jelas. Kita pencet plus. kemudian di bawah tengah ini ada upload ya. Upload. Upload. Mengupload file. Kita pencet upload. Di sini ada pilihan nanti upload dari handphone. Nanti mau upload dari mana? Kita pencet. Kita coba. Saya tidak begitu yakin. Ada browse file in other application. Jelas. Kita pencet itu. Kelihatan di sini adalah file-file hal-hal yang ada di dalam handphone kita. Ada di sini gallery. Gallery ini ada gallery handphone yang biasa kita lihat. Gallery foto kita dan sebagainya. Ini tadi ada di sini tadi kita membuat itu. Sekarang mari kita pencet gallery. Pencet gallery. Nah ini seperti biasa tampil kan. Punya kita. Punya kita tampil di sini. Adalah semua foto-foto kita zaman lalu, kemarin-kemarin dan sebagainya itu ada di sini. Kita pencet yang kamera. Karena tadi kita membuat record itu memakai kamera kita. Kita pencet kamera yang kiri atas itu ya. Ada ibu-ibu yang lagi lagi berlatih PEP. Kita pencet ini. Ini kita pencet. Nah. Ini adalah isu gallery ke semuanya. Semua yang produk kita pakai handphone itu kelihatan di sini. Kita akan ambil satu. Akan kita muat ke dalam Google Drive. Yang pojok kiri atas. Ini kita pencet ini. Ini kita pencet. Coba klik. Nah. Dia terus muter tadi. Muter itu apa artinya? Artinya dia lagi masuk ke dalam Google Drive kita. Google Drive yang ada di laptop sama dengan ini. Dia masuk ke sana. Ini tergantung dari besaran file-nya. Lamanya kita ngerekam. Kalau lama di sini ya, dia akan lama pula dia masuk ke situ. Kita tunggu dia masuknya. Kita tunggu dia masuknya ke dalam Google Drive yang terlihat di handphone kita. Nanti dia akan muncul sendiri. Kita tunggu saja. Ya. Kita bisa melihat di sini setelah kita scroll ya. Dari atas ini scroll. Terus ini adalah file-file yang ada di dalam Google Drive ke bawah. Nah. Ini kelihatannya yang tadi kita download. Sekarang sudah ada di dalam Google Drive. Nah. Sebelum kita kirim, yuk kita beri nama dulu. Namanya kan masih namanya yang biasa di situ. Kita beri nama. Umpamanya. Kita beri nama itu. Kita klik yang segi 4 ini mungkin ya. Titik 3 ini. Atau langsung di klik di sini. Di V2023 ini kita klik saja di sini. Bukan. Ini ternyata harusnya di titik 3 ini ya. Titik 3 yang ini. Titik 3 yang ini coba. Ya. Ternyata ada titik 3 itu. Keluarlah submenu begini. Kita cari rename. Mana ya rename ya. Di sini. Nah ini ada rename nih. Bisa kita lihat di bawah ini rename. Karena kita akan mengganti nama tadi itu yang nggak. Kita pencet rename. Nah ini boleh kita ketik apa saja. Ini kebetulan. Kita tulis misalnya aja. Kita label. LATBER. LATBER. BEP. LATBER BEP. Katakanlah. Sekarang tanggal berapa sih ya. Katakanlah tanggal 14 ya. 14 Januari. Januari. 2023. 2023. Nah ini sudah kita kasih nama. Menjadi seperti itu. Rename kita pencet. Di situ di bawahnya ini kita pencet ya. Oke. Kalau setelah dipencet maka gambar tadi itu yang ada di Google Drive itu sekarang sudah namanya LATBER BEP 14 Januari 2023. Ini sudah jadi ini sekarang. Ini sudah berada. Tadi itu rekam rekod saya kira-kira 2 sampai 3 menit. Ternyata untuk masuk ke dalam Google Drive memakan waktu tadi itu kira-kira sekitar 5, 10, 15 menit sendiri ya. Nah tapi sekarang sudah ada dalam Google Drive, sudah diberi nama. Ini akan kita share, akan kita kirim yang atas sendiri. Yang kita share itu yang atas sendiri. Bukan yang ini, bukan. Eh bentar, kepencet. Bukan yang ini, bukan. Bukan yang ini, bukan. Tapi yang ini. Yang ini akan kita kirim. Maka di kanan bawah ini ada tulisan share. Ya. Bentar. Share. Kita pencet share itu kanan bawah itu gambar orang 2 itu kita share. Kita share, kita pencet share. Ini kalau bisa dilihat ini panah ini di sini ya. Kita pencet share. Share. Nah. Nah. Kita share. Tadi sudah itu ya. Kita mundur dulu. Maaf. Kita mundur dulu. Tadi mana ya. Bentar. Jadi kita share ya. Kita share itu memakai, bukan memakai yang bawah gambar tulisan share. Tetapi memakai titik 3. Titik 3 yang kanan atas ini. Ini kita pencet itu. Yang kita mau share adalah gambar ini yang paling atas sendiri. Kita pencet titik 3. Titik 3 kita pencet. Maka akan kelihatlah menunya. Ini ada menu share di sini. Menu share. Share itu paling atas sendiri ini. Kita share. Kita coba menu share. Dia muter. Mau kita share kemana ini sekarang ya. Kita mau share kemana. Kita pencet saja. Di sini. Di tengah. Di sini ini kita pencet. Share. Kita share ke orang-orang ini. Kalau ini kita pencet bisa jadi kalau kita sudah punya WhatsApp di dalam handphone kita. Ya punya mestinya ya. Kita pencet plus. Orang yang plus ini ditambahin share itu ya. Kita pencet. Ayo mana ini. Atau minute access. Kita coba. Sebentar. Kita lihat di simpang 3. Eh bukan ya. Ya tadi kita pencet simpang titik 3 ini. Kita pencet titik 3 maka keluarlah di bawah itu manage access. Manage access ini kita pencet. Coba. Terus di sini ada gambar link ini. Ya. General access ini. Ada gambar seperti rantai ini adalah maksudnya link. Kalau ini kita pencet. Ini sebelum itu. Kita sebelum link. Ini ada batasan-batasan. Hanya orang-orang. Yang only people edit can open with the link. Jadi kalau link ini kita pencet. Kita kirim kepada seseorang maka boleh. Ini bisa kita rubah menjadi ini ya. Kita cing. Kita ini. Kita umpamanya kita rubah restriknya. Only people edit can open. Only people. Hanya orang-orang tertentu. Jangan ya. Anyone with the link ya. Anyone with the link. Kita coba anyone with the link. Kita pencet ini ya. Terus kemudian. Kita pencet link. Tadi mana linknya. The world anyone with the link. Sebentar lagi. Nah ini. Ada tadi itu. Gambar link ini. Sudah semua. Kalau yang punya link itu akan diterima. Ini gambar kanan atasnya. Ada gambar seperti rantai. Ini ada link. Kalau ini kita pencet. Kita punya link. Untuk bisa kita link kepada teman-teman. Ini kita pencet. Sudah kita pencet. Ini berarti link copy to clipboard. Kita pencet yang bawah sendiri. Yang bulat. Bunur-bunur ini. Kalau ini kita pencet. Maka link itu akan kita kirim kemana. Diharapkan ada di situ. Kalau kita pencet. Keluarlah WhatsApp. Kita coba. Nah. Di sini kelihatanlah menu dalam handphone kita. Di sini ada gambar WhatsApp ya. Yang di tengah ini. Gambar WhatsApp. Gambar WhatsApp ini akan kita pencet. Kemana kita akan kirim. Nah. Ya. Ini dalam percobaan ini sembarangan. Tapi sembarangan nanti dilihat orang ya. Kita cari di sini. Siapa yang kita kirimin ya. Yang kita kirimin. Kita kirimin siapa ini ya. Oke. Saya coba. Burumlah saja. Daripada. Tentu-tentu kita keser ya. Kita keser ini. Kita keser ke atas. Nah. Kita coba yang. Burumlah ini ya. Burumlah saya tekan. Ini yang di tengah ini kan kelihatan. Burumlahnya. Saya tekan. Sudah. Nah. Udah lah. Ini adalah WhatsApp yang gedea. Sekarang seperti biasa. Ini pencet lama. Nanti akan keluar paste ya. Kita lihat. Nah. Ini ada paste di bawahnya ini ya. Paste. Paste kita pencet. Sudah. Ini ada link Google Drive kita. Nah. Gambar tadi sudah masuk ke dalam WhatsApp. Kalau kita kirim. Yang menerima link ini. Akan dengan mudah memencet link ini. Dan akhirnya masuk ke dalam Google Drive yang tadi kita bikin. Ya. Mudah-mudahan tidak sulit ini. Kalau ada pertanyaan bisa WhatsApp langsung ke saya. Tapi ini pelan-pelan. Saya berusaha mencoba pelan-pelan. Langsung kita kirim seperti kirim sebiasa. Tapi sudah kelihatan di sini bahwa link itu sudah kelihatan di sini. Muncul linknya. Kepada WhatsApp siapa. WhatsApp ini. Isinya file-nya mana? Isi file-nya ini tadi kan yang kita bikin rename itu. Ladder BEP, 14 Januari 2023. Ini sudah benar. File ini yang tadi di Google Drive. Sudah kita ambil linknya. Tinggal kita kirim saja. Ini pakai ini. Kita kirim. Sudah kita kirim. Kita mau melihat. Apa sudah masuk di sana. Tinggal dipencet. Kita lihat. Kita lihat. Kita lihat lagi dengan melihat ini. Kita lihat lagi. Nah, ini sudah kelihatan ya. Baik. Saya kira demikian yang sudah bisa kita lihat. Sekarang kita coba saja. Kita pencet. Tapi dia makan waktu ya. Untuk bisa membuka ini. Kita tunggu sebentar. Untuk apakah yang di Google Drive tadi itu sudah terkirim betul. Kita tunggu. Jangan langsung dibuka. Tapi kita coba. Kita buka. Kalau dia belum mapan benar di dalam Google Drive. Dia akan ngomong tidak bisa. Kita pencet saja ini. Link ini kita pencet ya. Kita coba. Kalau pencet. Nah. Nah. Ternyata sudah. Sudah ada. Sudah bisa dibuka. Ini adalah file ini. Ada di dalam Google Drive. Yang kita diberi link oleh pemilik Google Drive. Untuk bisa membuka file ini. Yang ada di Google Drive itu. Dengan nama tadi itu. Labber BP 14 Januari. Mudah bukan? Kita bisa kirim. Yang penting. Waktu kita labber. Karena melaksanakan apa saja. Bugas OCT misalnya. Teman kita berlatih di lapangan. Tetap muka. Kita record saja pakai handphone. Setelah itu kita masuk dalam Google Drive. Setelah itu dikirim. Jadilah. Dan saya melihat juga sudah ada beberapa teman yang berhasil. Yuk ini bisa konsumsi teman-teman yang belum mencoba. Coba. Jangan. Jangan lisi untuk. Tidak bisa. Tidak bisa. Tidak bisa. Ini di sini 3 menit. Ini kelihatan. Ini adalah record 3 menit. Lumayan. Dan ini bisa untuk waktu penjelasan sosialisasi kepada calon bebas pakai ini saja. Kita tidak pakai link zoom kan. Ini jangan lupa merecordnya itu pakai statif biar tidak goyang-goyang. Katakanlah 30 menit. Kenapa tidak? Kita coba saja. 30 menit bisa direcord. Masuk dalam handphone. Lalu kita buka dengan cara tadi. Untuk bisa masuk ke dalam Google Drive. Sudah. Kita bisa bagikan kepada inspektor. Inspektor ya. Apa namanya itu? Kepada pelatih. Untuk bisa dinilai hasil Google Drive kita. Hasil pengambilan kita. Demikian saya kira. Yang bisa kita sampai. Kami sampaikan. Kita coba sampai habis ini. Kita keluar dari sini. Sampai habis dulu ini. Hampir habis. Ini adalah file yang tadi. Cuma sebentar saja. Tidak sulit untuk bisa ya. Gara-gara tadi itu record saya cuman 5 menit ya kira-kira. 3 menit. Jadi tidak masalah memang. Ini sudah selesai. Nah ya. Sudah selesai. Kita mundur saja ini. Ya. Nah ini tadi disini. Baik. Kalau begitu kita Lepas berhubung dengan. Bisa keluar dari. Stop share ya. Ini stop share. Ini ada kanan bawah ini. Ini merah ini stop share. Sudah. Kita kembali. Seperti semula. Kembali. Demikian Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu sekalian. Setelah kita ikuti. Bagaimana mengirim video. Bukan cuman foto. Foto lebih mudah lagi. Yang kita bikin dari handphone. Yang biasanya dari laptop. Kita dari handphone saja juga bisa. Terus kemudian kita kirip dengan Google Drive. Sangat sederhana sekali. Selamat mencoba. Kalau ada kesempatan kita bisa berjumpa kembali. Atau hubungi saya kalau ada yang kurang jelas. Setelah melihat YouTube ini. Terima kasih. Selamat siang. Sampai jumpa kembali dalam acara lain. Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. Wabarakatuh.